Intro Seorang warga Bogor meninggal dunia dalam perjalanan hendak menuju ke rumah sakit Hal ini dikarenakan nyawa warga tersebut tidak tertolong Lantaran akses ke rumah sakit yang sulit untuk ditempuh Bahkan peristiwa terangis tersebut bukan pertama kalinya terjadi Dikutip dari tribunewsbogor.com Warga harus melewati perbatasan antara kejamatan Rumpin dan kejamatan Cikudeg Jika hendak beraktifitas, warga di kampung Sijantur, Desa Rabak, Kabupaten Bogor Harus melewati jalan setapak yang hanya berupa permukaan tanah Jalan tersebut kira-kira memiliki panjang 1 km Seusai melewati jalan setapak tersebut, barulah warga bisa menemukan jalan beton yang baru dibuat 2017 Perjuangan melewati jalan tersebut pun masih berlanjut Jika warga hendak pergi ke pasar ataupun berobat Mereka harus menempuh jalan sejauh 7 km Sementara kondisi jalan tersebut berkelok dan terjal Warga sekitar ajang mengatakan tidak ada puskesmas ataupun klinik di daerah kampung Sijantur Kalaupun ada yang sakit, warga kampung Sijantur bergotong royong menggotong warga yang sakit menggunakan sarung berlapis Kejadian warga yang meninggal saat digotong hendak berobat dalam perjalanan pun sudah beberapa kali terjadi Seingat ajang peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2013 lalu Namun peristiwa tersebut kembali terulang pada tahun 2021 kemarin Pada waktu itu, warga yang sakit digotong ramai-ramai sempat berhasil keluar dari jalan setapak Namun sayangnya korban meninggal dunia pasca dijemput menggunakan mobil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!